Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat datang di dapur mas Briwo ya untuk keadaan kali ini mas Briwo mau ngajak kalian untuk buat hampers lontong opor ya jadi ini versinya ekonomis aja, kita nanti akan buat lontongnya pastinya, kemudian ini opor ayam sama sambal goreng kentang api ya yuk langsung aja ya, pertama kita akan buat lontongnya, ini lontong yang mas Briwo buat lontong versi hemat gas ya, jadi kalau lontong itu kan biasanya sampai berjam-jam, nah ini kita buat yang hemat gas atau irit ya mas Briwo udah pernah buat sih sebenarnya, tapi kita buat lagi ya ini daun pertama kita udah panasin di atas kompor digarangin gitu ya, supaya dia lemas atau bisa kalian jemur sebab kalau misalnya kalian gak panasin dulu, itu biasanya dia gampang sobek nah ini tinggal kita sematkan lidi atau tusuk gigi ya seperti ini jadi kalian buat bulatan kayak lontong gitu baru nanti kalian isi nah ini diisi pakai beras, ini berasnya udah mas Bri cuci dan udah mas Bri diamkan, direndem gitu ya direndem di air itu selama kurang lebih 10 menit setelah itu kalian tiriskan ya jadi supaya gak netes-netes airnya nah ini diisi kurang lebih sekitar 3 per 4 dari 3 per 4 dari panjangnya lontong ya jadi jangan separoh ya atau jangan kebanyakan juga 3 per 4 itu udah paling pas ya nah seperti ini jadi ini karena irit gas jadi kalian harus perhatikan ininya ya cara mas Bri buatnya ya pertama kita panaskan air dulu kalau udah mendidih baru langsung kalian masukkan lontong tadi yang udah kalian buat dan jangan lupa ya kalau ngasih airnya itu jangan kurang jadi harus harus banyak supaya lontongnya itu terendem semuanya sebab kalau misalnya kurang kasih airnya itu biasanya ada yang gak jadi jadi harus terendem semuanya seperti ini ya nah ini nanti kita rebus kurang lebih sekitar 20 menit ya setelah 20 menit ya ini kita lihat nah setelah 20 menit kalian matikan apinya pancinya ditutup ya nah ini kita tunggu 30 menit ya kita tunggu 30 menit nah ini udah 30 menit kalian cek lagi ini kita akan rebus lagi nah kalau misalnya kalian cek airnya kurang airnya berkurang pastikan menyusut ya ini kalian tambahkan air lagi tapi tambahnya air panas ya direbus yang kedua kali dengan waktu yang sama ya 20 menit lagi jadi ngerebusnya 2 kali aja nah kalau udah 20 menit nanti kita matikan ini kita tunggu ya nah ini udah 20 menit berjalan lalu kita matikan kita tutup ya dimatikan ditunggu selama 30 menit lagi jadi totalnya waktu kita ngerebus itu 40 menit aja ya nah seperti ini setelah itu kalau udah 30 menit tinggal kalian angkat tiriskan ya setelah 30 menit nah ditiriskan dibedirin gini ya ditunggu sampai dingin baru nanti kita potong-potong nah ini hasilnya kalian bisa lihat ya ini bener-bener bagus hasilnya menurut mas Brie ya nah seperti ini kalian bisa lihat ya ingat ya kalau mau memotong lontong itu ya lontong atau ketupat itu usahakan gunakan pisau yang tajam ya supaya hasilnya bagus nah kayak gini ini beneran enak kenyal recommended ya padahal ini kalau misalnya kalian buat lontong yang pakai metode biasa itu bisa sampai 4 jaman biasanya mas Brie buatnya nah ini kita buat lontong opornya ya ini ayam jadi karena mas Brie pakenya ayam merah ini ayam merah mas Brie presto dulu supaya empuk ya jadi intinya bakal ngirit ngirit gas lagi sih ini mas Brie rebus dulu mas Brie kasih laos jahe serai salam gitu ya dikasih tambahan itu apa namanya garam sekitar 2 sendok teh gitu lalu kalian tutup nah ini kalau misalnya udah berdesis kayak gini ya ditunggu selama 15 menit ya ditunggu 15 menit lalu matikan prestonya ya ingat ya jadi prestonya itu mulai dari berdesis ya nah ini udah ditunggu sampai uapnya habis baru kalian boleh buka panci prestonya ya next ini mas Brie bakal buat tumis bumbu halusnya untuk opornya ya kalian panaskan minyak kemudian masukkan bumbu halusnya kemudian tambahkan kunyit bubuk ya karena ini mas Brie pake ayamnya itu ayam merah jadi memang ayam merah itu lebih lama dibanding ayam kampung ya urut-urutannya biasanya kalau mas Brie itu paling cepet itu kan ayam potong kemudian kedua ayam kampung ya atau ayam jawa baru ayam merah itu biasanya yang paling lama ya tapi rasanya enak ya mirip ayam kampung cuma harganya itu lebih murah kalau ayam kampung itu tadi mas Brie tanya di pasar itu harganya sekitar 90an kalau ayam merah kayak ini harganya sekitar 55 satu ekornya jadi lebih mirip tapi rasanya juga sama hampir enak kayak ayam kampung gitu nah ini kalian tambahkan aromatiknya ya tadi salam seri kemudian ada kapulaga kemudian ada cengkeh bunga lawang sama kayu manis nah kayak gini dimasak sampai bumbunya mateng ya nah kalau udah mateng baru kalian masukkan ayamnya tadi ya sebab kalau misalnya ayam apa namanya ayam merahnya itu dimasukkan mulai dari mentah itu biasanya perlu waktu yang agak lama sih ya jadi ini maksudnya presto dulu cuman kalau misalkan kalian gak punya panci presto ya kalian masak seperti biasa ya seperti biasa jadi waktunya mungkin sekitar 1 jam lebih ya tergantung banyak sedikitnya ayam ya nah seperti ini kemudian ini masih ditambahin air kaldu dari tadi rebusan ayam ayamnya di awal tadi ya sekitar 300 ml ya diaduk-aduk ditunggu sampai menyusut dan mendidih ya nah kalau udah mendidih kayak gini terakhir tinggal kalian tambahkan santan ini santan mas Brie ambil dari 1 liter ya dari 1 butir kelapa yang ukuran besar itu mas Brie tambahin air 1 liter lalu masuk di peras ya jadi santan 1 liter jadi ini mas Brie gak pakai santan santan encer atau santan kental ya jadi santannya pokoknya masukin sekali aja nah kalau santan udah masuk itu kalian pindah di api sedang aja apinya ya api sedang kemudian sesekali kalian aduk-aduk ya supaya gak pecah santannya nah ini sampai sampai agak menyusut gitu ya jangan lupa kasih seasoning ini mas Brie kasih garam kemudian mas Brie tambahin kaldu bubuk satu saset satu saset aja sama tambahin gula pasir ya gula pasir satu sendok teh aja kalau rasa itu kembali ke selera ya jadi jangan lupa jangan males-males untuk ngecek rasa ya nah seperti ini ya diaduk sesekali kalau misalnya udah agak menyusut kayak gini boleh kalian matikan kalau untuk kuahnya itu tergantung kalian ya mau yang lebih banyak kuahnya berkuah ya atau yang mau kental gitu ya tergantung kalian nah ini udah menyusut ya mungkin ini sisanya sekitar 800 ml gitu ya nah ini hasilnya kalian bisa lihat ya kalau misalnya kalian buatnya itu benar ya jadi santannya itu bisa ngeental kayak gini dan gak pecah ya nah gak pecah santannya jadi dimasaknya di HP sedang diaduknya sesekali kayak gitu next kita akan buat sambel goreng ati kentangnya ya ini ati ampla udah mas Bri rebus kemudian nanti kita goreng ini mas Bri udah rebus juga cabai ya cabai direbus ya nanti kita blender ya langsung ya kita siapkan minyak panaskan minyak setelah itu boleh kalian masukkan aromatiknya ada salam kemudian ada laos ya rempahnya sama ini mas Bri tambahin jahe kalau ada daun jeruk boleh masuk juga setelah itu ini bawang merah bawang putih ya ini mas Bri iris-iris ya ditumis sampai dia harum dan warna kecoklatan kayak gitu baru setelah itu kalian masukkan cabai yang udah di blender ya nah karena tadi cabainya kita blender pakai air jadi ini kita akan tunggu sampai menyusut ya kadar airnya menyusut ya nah ini minyaknya udah keluar semua lalu boleh tambahkan gula jawa atau kalau gak ada kalian bisa pakai gula pasir nah setelah itu ini mas Bri tambahkan ati ampela ini ati ampela tadi setelah direbus itu mas Bri goreng dulu lalu dipotong-potong atau dipotong-potong dulu lalu digoreng juga gak masalah yang penting digoreng dulu ya supaya gak ancur teksturnya dan ini mas Bri tambahin saus tiram sekitar 2 sendok makan kalian boleh ganti pakai udang atau pakai terasi kalau misalnya ada udang ya enak pakai udang cuman kalau misalnya gak ada kalian bisa pakai saus tiram itu juga enak nah habis itu tinggal kalian masukkan santan ya ini santan sekitar 300 ml jangan lupa seasoning kasih garam ya sama kaldu bubuk dan jangan lupa dicek rasa ya ini mas Bri tunggu sampai agak menyusut gitu baru mas Bri masukin kentang nah ini kentang 1 kg totalnya udah mas Bri potong-potong dan udah mas Bri goreng sampai berkulit gitu ya jadi kentang itu dimasukinnya terakhir aja kalau misalnya dimasukin di awal biasanya bakal ancur malah gak bertekstur jadi gak enak malahan nah seperti ini jadi kentang itu masuk sebentar aja ya pada waktu kita mematikan itunya apa namanya apinya nah selesai semua ini penampilannya ini mas Bri pakai packagingnya pakai tenong tenong ini ukuran 25 kalau di pasar sini sekitar 35 ribu harganya jadi oh ya untuk opor sama sambal goreng ati kentangnya itu mas Bri kasih pakai kemasan tin wool yang ukuran 1 liter ya 1000 ml ukuran 1 liter gitu oke itu aja ya konten kali ini semoga bisa menginspirasi dan untuk kalian yang mau tau berapa harga jualnya seperti biasa kalian bisa cek di kolom deskripsi oke terima kasih banyak jangan lupa ya buat kalian yang baru saya gabung ke channel ini jangan lupa kalau misalnya kalian merasa video-video di channel ini bermanfaat kalian bisa bantu mas Bri untuk subscribe dikasih like dikasih komen juga ya itu paling penting dan jangan lupa kalau ada kalian lihat ada lonceng itu kalian klik supaya kalau ada video-video baru kalian gak bakal ketinggalan oke terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati